Intro Kembali lagi di Kalong Show Apa kabar teman-teman Di video ini kita akan masih membahas Lagunya Sena Senon yang Karma Ciptaan Teh Meluguslau Oke gimana teman-teman Menurut gue kalau dari aransemen Ini dari awal aja Gue ngerasa kayak masuk ke dalam Lagunya ya itu udah aransemen Yang luar biasa orkestranya gila Banget gila banget Terus abis itu masuk pelan ke Pianonya yang kayaknya semakin Dark banget lagunya ya Oke kemudian Gue beralih ke first ya First jujur gue suka Nadanya tapi memang Nada-nada Ala Teh Meluguslau Kayak lo Mungkin denger-dengar lagu-lagunya Teh Oca yang pernah diciptain Sama Teh Meluguslau Atau mungkin Beberapa single di AADC Yang pada saat itu Scene-nya lagi scene gelap banget ya Oke Yang menarik di gue adalah Korusnya Korusnya sungguh sangat indah Kalau dari nadanya Gila menurut gue Ini sebenarnya Memungkinkan banget booming ya Kalau promosinya bener Kita masuk ke lirik Kalau dari lirik Untuk verse jujur Ada lirik-lirik yang Menurut gue untuk saat ini Itu sangat ketuaan Untuk Shannon-s Shannon Karena akan tumbuh Jadi wanita dewasa Ya kan One day dia bawain ini Seru-seru aja Ya kan ya Tapi memang gue ngerasa ketuaan Tapi it's fine ya Kemudian pada saat Di korus Atau referent Gue ngerasa Ini kok Relate banget Sama kejadian artis Yang baru kejadian itu ya Gila Ini peluang bagus banget Gitu loh Untuk booming ya Dan juga Liriknya menurut gue Gak ketuaan sih Sebenarnya Itu keren banget Ada karmanya Ketika sih Lo nganggap Lo berpikir sih Laki-laki itu akan Perasakan hal yang sama Kayak Kayak si Shannon-s Shannon Gitu ya Dan itu Menurut gue liriknya Yang cerdas banget Ringan Gak banyak Kiasan atau apa Tapi Lugas Tapi gak norak Langsung kena Itu gila Cuma memang Beda lugas Lugasnya di Verse Emang itu rada-rada Bagi sebagian orang Itu rada-rada terganggu Gitu ya Gue termasuk yang terganggu Lugasnya di Verse Tapi pada saat di Korus Itu menurut gue Lugas yang indah Ya liriknya Oke Kalau menurut gue Ini lagu Seharusnya booming Seharusnya booming Ya jadi Kalau lo bilang Relate udah booming Ini bisa ngalahin Bo Gila ya Dan Untuk Shannon-s Shannon Sendiri Gue harus bilang Suka gak suka Kita mesti ngakuin ya Shannon-s Shannon ini Bukan Liora Patiara Ya Tapi Setiap lo punya Single Lo nyanyiin Itu gila Menyentuhnya Bapak-bapak Kayak gue aja Kayak Masuk relung hati gue Lo punya Shannon-s Shannon ini Punya Penjiwaan yang luar biasa Yang mungkin Gak banyak penyanyi Bisa lakuin itu Setiap dia punya Apalagi gue ngerasa Malah yang ini Yang Terlalu Sayang Terlalu sayang tuh Itu Lagu yang relatif Lebih simple Tapi itu Dalem banget Dalem banget Dia menurut gue Gak pernah gagal Ada ini Untuk menyanyikan Sebuah lagu Untuk feelnya ya Jadi menurut gue Ini siap-siap Sukses besar Siap-siap aja Asal promosi yang bener ya Gue gak ada keraguan Ini lagu bakal sukses besar ya Siap-siap Latihan Untuk Live-nya Ya Kenapa gue bilang Latihan untuk live-nya Ada satu penyanyi Yang lagi Booming-boomingnya Dia gak menyiapkan Dia tidak menyiapkan live-nya Dia pikir Itulah nyalai single Itu single ke Empatnya dia Dia tidak menyangka Bahwa single itu booming Akhirnya Seringlah dia live Kacau di live Tau kan orangnya siapa Tapi lagu itu booming banget Gitu ya Kemarin baru menang Kategori pencipta lagunya Jadi dia gak mempersiapkan Nah Saran gue Kalau saya nasen Dengar Video ini Nonton video ini Saran gue Siapkan dari sekarang Lagu ini Latihanlah Sekeras mungkin Dibanding yang lain Jadi Pas live Lo udah gak ada Keraguan sama sekali Orang yang nonton Ya Oke Itu aja Semoga sukses Gue seneng banget lagunya Sampai ketemu di next video Stay kalong Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax